Ukuran besicor untuk rumah dua lantai tentu saja akan sangat berbeda dengan rumah yang terdiri dari satu lantai. Saat ini, rumah dua lantai menjadi pilihan yang digemari banyak orang terutama bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga lebih dari empat orang. Beban bangunan yang harus mampu ditopang oleh struktur rumah berlantai dua tentu akan sangat besar, oleh karena itu ada banyak pertimbangan dan perhitungan yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu soal ukuran besicor yang digunakan. Besi merupakan material yang tahan terhadap gaya tarik, sedangkan beton merupakan material yang tahan terhadap gaya tekan. Jenis pondasi yang paling baik untuk rumah dua lantai adalah pondasi cakar ayam, karena pondasi ini bisa mencengkeram tanah dengan baik. Untuk ukuran besinya, sebaiknya menggunakan besi 10 ataupun besi 12 dengan model ulir, sementara itu ukuran pondasinya minimal 1 x 1 meter, dengan tebal tapak pondasi dibuat 25 cm sudah cukup memadai. Untuk slough rumah dua lantai, bisa dibuat dengan ukuran 15 x 35 cm, dengan besi tulangan utamanya dipakai besi 12, dan untuk begelnya dipakai besi 8. Kolom atau tiang untuk rumah dua lantai biasanya memiliki ukuran 15 x 40 cm, dengan besi tulangan utama dipakai besi 12 sebanyak 6 buah, kemudian untuk begelnya dipakai besi 8 dengan jarak tiap begel dibuat 20 cm, sedangkan untuk kolom yang letaknya di pertemuan 4 titik tembok atau perempatan, maka bisa membuat kolom dengan ukuran 40 x 40 cm, dengan besi 12 sebagai tulangan utamanya sebanyak 8 buah. Sementara itu untuk ukuran ring balok yang harus digunakan adalah 12 x 15 cm. Gunakan tulangan utama yaitu besi 10 sebanyak 4 buah, dengan begel yang dipakai besi 8 dengan jarak antar begel dibuat 15 cm. Selanjutnya untuk besi dak lantai 2, jika akan menggunakan besi 10, maka direkomendasikan jarak pemasangan tiap besinya dibuat maksimal 20 cm, sedangkan jika besi yang digunakan yaitu besi 8, maka jarak pemasangan tiap besinya dibuat maksimal 12 cm. Terima kasih telah menonton!